Hewan-hewan Hewan-hewan Awali dengan hilangnya seekor ular kobra di kebun binatang bronze Amerika Serikat. Seekor kobra Mesir betina koleksi kebun binatang bronze ini dinyatakan hilang selama 7 hari pada bulan Maret 2011 lalu. Walaupun kemudian dapat ditemukan kembali namun pemberitan secara besar-besaran di media setempat dan di akun Twitter menjadi teror tersendiri bagi warga kota bronze. Sang betina yang memiliki panjang tubuh 20 inci ini ditemukan dalam keadaan tenang di sebuah sudut kota yang gelap. Dan pemberitan tentang penemuannya pun membuat laga para warga. Bagi seru yang dapat mengobati teror bisa sang kobra Mesir terhadap warga kota. Selanjutnya adalah sekelompok macan tutul yang kabur dari hutan dan masuk ke sebuah desa di India pada 16 Juli 2011 lalu. Akibat kehadiran kucing besar dengan nama latin Pantera Pardus itu, sedikitnya 6 orang mengalami luka parah termasuk 1 orang polisi hutan yang diterkam saat mencoba menaklukkan macan tutul tersebut. Petugas tersebut diterjang dan diterkam tepat di bagian leher. Sekelompok kucing besar yang piawai memanjat itu mencoba melawan polisi-polisi yang dianggap mengancam mereka. Peristiwa yang terjadi di desa parkas Nagar Siliguri ini terlihat begitu mengerikan ketika seekor harimodahan tersebut mencoba melompat ke atas kendaraan para polisi yang menodongkan senjata ke arahnya. Sementara macan tutul lainnya melompat dari dalam air untuk menghindari tembakan yang diarahkan padanya. Selang beberapa jam, akhirnya sekawanan macan tutul tersebut berhasil dilumpuhkan dengan tembakan obat bius dan jari. Seekor merah cantik menjadi hewan populer untuk difoto oleh warga New York, Amerika Serikat setelah kabur dari kebun binatang kota. Burung jantan ini terakhir terlihat bertengger di birai jendela sebuah apartemen di kawasan Upmarket Fifth Avenue. Pihak kebun binatang pusat mengatakan pelarian burung eksotis ini tidak akan membahayakan siapapun. Namun rupanya kejadian hewan kabur dari kebun binatang ini bukan baru kali ini terjadi. Pada bulan Mei lalu, sekor merah betina melarikan diri dari kebun binatang di Brons. Dan sekor kobra melarikan diri dari kebun binatang yang sama pada bulan Maret. Berikut adalah banteng yang kabur dari kandangnya di Beldrop, Country Mayo, Irlandia beberapa waktu lalu. Diduga kelaparan, banteng tersebut mencari makanannya hingga masuk ke dalam supermarket setempat. Dalam sebuah rekaman video terlihat, banteng berukuran cukup besar tersebut berlari ke sana kemari dan sempat menabrak beberapa barang dan juga pengunjung yang membawa troli serta seorang pengunjung lainnya. Setelah berlari tak tentu arah, akhirnya banteng itu berhasil berlari keluar supermarket setelah mengejar seorang pengunjung berjaket dan bertopi yang baru saja masuk ke supermarket. Meski tak mengakibatkan kerusakan yang terlalu parah, tetapi banyak benda berantakan karena ulah banteng tersebut. Sebuah akwarium di Tokyo tengah dilanda kebingungan mencari-cari sefer pinguin yang kabur dari kandangnya dan terlihat menuju teluk Tokyo. Pinguin bandel ini berumur setahun dari jenis humbo, diketahui tengah berenang di sebuah sumai di ibu kota Jepang itu. Seorang pejabat dari pusat akwarium pelabuhan Tokyo mengatakan bungas air ini berhasil lolos dari kandang setelah memanjat ini. Pinguin humbo itu menetas Januari lalu dan hidup bersama 134 pinguin lain di sebuah lokasi penampungan dalam kompleks Taman Samudera Tokyo. Para petugas kesulitan dalam upaya menangkap kembali si pinguin karena hewan mungil itu mampu berenang secepat kilat. Hewan berukuran 60 cm ini tertangkap kamera sedang berjemur di mulut sumai Kyu Edo yang mengalir menuju teluk Tokyo. Pada 12 Maret 2012 lalu sekor harimau Sumatera jantan berusia 6 tahun seberat lebih dari 100 kg lepas dari kandangnya di kebun binatang Taman Rimba Jambi. Kepala kebun binatang Taman Rimba Jambi Adrianis mengatakan kemungkinan besar harimau yang bernama Peter itu mepas karena kelalaian petugas pembersih kandang yang lupa menutup kembali pintu kandang sirajah hutan itu. Setelah keluar dari kandangnya Peter hanya berjalan-jalan di sekitar kandang dan menuju ke kandang burung yang terletak tak jauh dari kandangnya. Kemudian yang melompat ke arah kandang burung ingin menangkap burung kasuari yang ada di dalamnya. Mengetahui hewan buas itu lepas, pihak kebun binatang pun langsung menghubungi ke polisian dan TNI untuk mengamankan wilayah di sekitar kebun binatang. Dan kesesauan kabur yang terakhir adalah sekor gorilla dewasa seberat 181 kilogram yang kabur dari kandangnya di kebun binatang New York, Amerika Serikat. Gorila jantan bernama Koga ini memanfaatkan kesempatan untuk kabur ketika pintu kandang tengah tak terkunci pada 19 Maret 2012. Koga kemudian pergi berkiaran di daerah belakang yang biasa digunakan oleh penjaga kebun binatang Bupalo tersebut, namun tertutup bagi publik. Seorang wanita penjaga kebun binatang yang telah merawat Koga sejak tahun 2007 sempat digigit di bagian tangan dan betisnya saat berpapasan dengannya. Si penjaga yang tidak disebutkan namanya itu kemudian bersembunyi di dalam kandang sekor gorilla betina yang baru saja beranak. Sementara kepolisian setempat menurunkan tip swat untuk menjaga wilayah sekitar kebun binatang tersebut. Serta para pengunjung kebun binatang pun dievakuasi ke dalam ruangan dan bertahan di dalam selama 4-5 menit. Hingga akhirnya seorang dokter hewan menggunakan pipa dan menyiupkan suntikan obat news untuk menenangkan Koga dan mengembalikannya ke dalam kandang dan dikunci rapat-rapat. Pemirsa atulah ketujuh kasus hewan kabur versi on the spot.